Kita telah dikagetkan dengan berita duka dari salah satu komedian ternama yang terkenal dengan pantunya yang sangat kocak, yaitu Bang Sapri ataupun dikenal dengan Sapri Pantu. Inilah kronologi dan spesifikasi penyakit yang dirita Bang Sapri, sehingga merenggut nyawanya. Sapri, yang lebih dikenal dengan Bang Sapri ataupun Sapri Pantun. Dia lahir di Bogor, 10 Maret 1972. Awal kepopuleran Bang Sapri adalah saat mengisi acara di Facebooker. Siapa menyangka, dibalik keceriaannya di atas panggung, Sapri menyimpan kisah pilu di masa lalu. Ia diketahui sempat menjadi artis magang di tim manajemen Cagur. Bagaikan cobaan yang tak henti-henti, dia sempat digosipkan menggunakan ilmu hitam. Tidak main-main, ia dituding main persyukian gagara kebiasaannya selama di belakang panggung Facebooker. Usut punya usut, Sapri memang sering terlihat komat kamit di tengah-tengah syuting acara komedi tersebut. Namun ternyata, komat kamit yang ia lakukan bukan untuk merapal mantra. Melainkan untuk menghapalkan pantun yang bakalan dia lontarkan nantinya. Nah lho, pada gak nyangka kan? Selama ini kita mengira Sapri Pantun, lontarkan pantunnya hanya asal-asalan keluar aja, Yosof. Tapi ternyata semuanya perlu kerja keras, seperti bang Sapri ini. Ternyata pantun lucu yang ia lontarkan selama ini sudah dia rancang sedemikian rupa terlebih dahulu. Itulah kenangan kisah hidup bang Sapri yang kini telah tiada. Sapri Pantun meninggal dunia. Kondisi Sapri Pantun tiba-tiba saja drop setelah mulanya dikira masuk angin. Istri Sapri Pantun, Irma Suryani, menceritakan awal mula sang suami dikira masuk angin. Adapun kondisi tubuh yang dirasakan Sapri Pantun saat itu, awalnya terasa seperti masuk angin dan disusul dengan meriang. Dan saat dirujuk ke dokter, dokter menyatakan bahwa Sapri Pantun kecapean. Tanggal 3 Mei 2021, Sapri Pantun memeriksa kondisinya ke klinik dan dianyurkan untuk cek darah. Akhirnya, hasilnya keluar dan gula darah Sapri Pantun mencapai lebih dari seribu. Hal itu membuat Sapri Pantun dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin lemah. Pada tanggal 4 Mei 2021, Sapri Pantun langsung masuk ruang ICU. Pada saat itu, kondisinya dalam setengah sadar. Kondisi itu diteritakan oleh sang adik yang juga merupakan manajernya, yaitu Dolly. Akhir pekan kemarin, Dolly mengabarkan Sapri Pantun mengalami penyumbatan darah di bagian kaki. Oleh karena itu, Sapri Pantun harus pindah ke rumah sakit. Gula darah yang tinggi mempengaruhi kondisi tubuh Sapri Pantun. Sapri Pantun tidak cuma linglung, dia juga mengalami penyumbatan pembulu darah di kaki. Gangguan ginjal sampai detak jantungnya mulai tidak normal. Komedian Sapri Pantun meninggal dunia pada Senin 10 Mei 2021. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Sari Asis, Ciledug. Akibat menderita diabetes. Saat dilarikan ke rumah sakit, kondisi pria 49 tahun tersebut menurun. Bahkan kadar gula sapri sempat mencapai 1143 mg per DL. Hal itu membuat kedua kakinya mengalami penyumbatan darah. Hingga kulit di bagian bawah hingga telapak kakinya telah menghitam. Kadar gula darah yang melebihi 600 selama berjam-jam dianggap sangat berbahaya. Kadar gula yang sangat tinggi dapat menyebabkan ketau dosis. Kondisi di mana tubuh mulai menggunakan lemak untuk jadikan energi. Selain itu, ketau dosis dapat menyebabkan koma dan kematian. Sebab keton beracun mulai diproduksi pada kondisi ini. Keton merupakan produk sampingan asam dari pemecah lemak. Kadarnya dapat diukur di dalam urin. Kadar gula darah menjadi sangat tinggi. Akibat tubuh yang tidak memiliki cukup insulin yang diproduksi di pankreas. Ketika keton berkembang di dalam tubuh, hati memproduksi lebih banyak glukosa untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi, tanpa insulin, kadar gula darah terus meningkat. Tingginya kadar gula darah atau hiperglykemia juga dapat disebabkan oleh pankreatitis akut. Gejala awalnya adalah sering buang air kecil yang menyebabkan dehidrasi dan rasa haus yang berlebihan. Gula darah lebih dari 600 selama berjam-jam juga dapat menyebabkan kesulitan bernapas, lemas, kebingungan, dan penurunan tingkat kesadaran. Kadar gula darah tinggi yang berkepanjangan dapat menyebabkan pemenggakan di otak atau edema cerebral. Perawatan yang tepat untuk kadar gula darah yang sangat tinggi, sangat penting untuk mencegah komplikasi. Insulin dan cairan impus diperlukan untuk menormalkan kadar glukosa. Demikianlah kabar dari Mantap Media. Jangan lupa, dukung terus ya sobat. Untuk terus bisa menghibur dan terus bisa berkembang. Terima kasih sobat mantap. Mantap Media untuk sobat mantap. Jangan lupa, dukung terus ya sobat.